Nah kita sebenernya di Bandung mau ngapain sih hari ini? Hari ini kita mau nyeting aquarium Untuk Youtuber yang terkenal banget suka Keren sih ini aquariumnya Halo Serius? Halo semua sebalikan kembali lagi bersama saya Michael Di mycreate.vlog Hari ini kita jalan-jalan Kita ke Bandung kali ini Dan kebetulan untuk mempermudah semuanya kita skip perjalanan kita Tiba-tiba kita udah di Bandung Nah kita sebenernya di Bandung mau ngapain sih hari ini? Hari ini kita mau nyeting aquarium Aquarium Treasure Box untuk salah satu Youtuber Lumayan terkenal apa terkenal apa sangat terkenal Untuk Youtuber yang terkenal banget Suka membahas tentang hewan-hewan Nah hari ini kita dibantu oleh timnya dari Aquarine Aquarine Custom Dengan Billy dan Omar Jadi karena satu dan lain hal Si Boss Reno yang biasa nge-vlog bareng kita Lagi ada kerjaan Nah kita hari ini mau ngantar apa nih Bill? Ngantar aquarium Ukurannya berapa Bill? Ukuran 120 x 50 x 60 Emang ini kenapa ukurannya segini? Ini paling bagus untuk arowana? Biasa sih pasnya segini kok untuk arowana Nah kalau untuk arowana kayak gini bisa dipilih rampe gede ya? Iya Jangan terlalu tinggi juga kurang bagus Oke Bisa sampai ukuran berapa disini? 60 Oke Kurang lebih 60 Nah hari ini kita pakai sistem filtrasi apa nih Bill? Kita pakai top filter Top filter Jadi dari filter atas ke Eh dari aquarium ke atas doang Iya Iya Nah kabinetnya kita juga udah sediain nih Oh masih dibungkus Nah kayak apa nanti temen-temen sebenernya udah pernah lihat kan Oke kalau setting Nah buat temen-temen yang mau pesan aquarium bisa disini gak Bill? Bisa dipesen di IG aja Di IG? Follow IG nya aja Aquarens Bagus gak nih aquarium nya nih? Insya Allah bagus Kita gak bisa nilai kok Kalau misalnya pesan berapa lama kira-kira? Kalau pesan ya pak kurang lebih 3 atau 2 hari lah 3 atau 2 hari Iya Oke nanti kita settingnya bareng Bang Billy, Bang Komar Sekarang kita mau masuk ke rumah orangnya yang punya Kita sambil lihat-lihat ke dalam Mungkin kita bakal review sedikit koleksinya dia Dan hari ini kita bakal juga membantu Meletakkan aquarium ini secara peletakannya gimana sih? Kalau orang Cina ngomongnya apa? Peng Shui Peng Shui nya yang bagus gimana? Supaya arwana ini tidak stress Ketika kita taro Nah kita juga bawain ikan buat si youtuber ini Nah saya kepinginnya ikan ini akan di update terus Dan apa ya? Ada progress nya lah kita bisa lihat Nah yuk kita masuk yuk Halo Kak Halo Ganti dong ganti dong Ini akuarium nya? Iya ini kita lagi buka-buka nih Tadi saya bilang mau ngerebek youtuber yang terkenal banget di Bandung Tidak ada Ini namanya Tadi aku udah lihat akuarium bagus banget loh ya Keren sih ini akuarium nya Iya Pertimbangannya kan apa kan aku gak ngerti ya Jadi mungkin emang kakak bisa kali ya Iya kita mau survei-survei Iya boleh-boleh Semoga cocok Semoga cocok Jadi ini Ini tuh tim andalan gue Si Aquarine ini Keren sih keren sih Keren sih Ini Sudah dapatnya Kita belum punya Tolong dong tolong On the way On the way Nah jadi disini kak sebenernya tuh Ini kan ada lahan luas banget ya Maksudnya Oh iya 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 Tapi mau ditaro dimana Lebih cocoknya dimana tuh aku pusing Kira-kira kalau menurut kak Mike disini bagus gak kak? Mau nanya atau mau disini sih? Tadi mau disini Iya mau disini sih sebenernya Kalau lihat sekilas sih sebenernya Oke cuman Karena Melihat ini tuh kayak Ada pintu ini nih Iya sih Walaupun yang gak ada pintunya Takutnya kalau kita Pentokin Aquarine di sini Begitu kita lewat Sek dia aja Bisa kaget Kaget tiba-tiba ada orang gitu kaget ya Iya takut Sama ini nih Pintu ini Ada WC sih ini sih Yang sebenernya Garang dipakai sih sebenernya Iya cuman kan Kadang-kadang Kalau misalkan belum stabil Ya gini-gini Mempersulit kestabilan mereka Emang bahayanya kalau misalnya ikan kaget bisa stres mati Stres Stres aja sih Kalau udah stres biasanya gak mau makan Gak mau makan nanti Ujung-ujungnya ya Sebagai pemula biasanya Suka Apa Panik gitu Kayak wah ikan gue gak mau makan nih mas Iya bener-bener Nah pemiliknya stres ikannya stres Iya Nanti gak jadi bagus ikannya Iya bener-bener Jadi banknya dimana nih Kayaknya disana bagus Ada disitu Nah kayaknya disini bagus nih Nah selain disini bagus Secara lokasi Iya Gak ada yang mengganggu Dan pas ada colokannya Oh iya bener ada colokannya Aku aja lupa loh Ada colokan disana Ada colokan Iya iya bener-bener Dan mungkin bisa sambil ini dibalik nih nanti Oh nanti ini dibalik juga Iya lagi Jalan set 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 Lalu ambil lihat disini Oh iya bener juga ya Iya iya bisa 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 Kita coba turunin kali ya Boleh 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 dianggut aja deh Nah hari ini aku bawa ikan juga Bawa ikan juga Bawa ikan juga Sekalian ikan ya Nah lihat nih guys ya ikannya kayak gimana Iya mantap 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 Kita turunin Wah kecil-kecil kuat bener nih Ini berdua aja nih Oh enteng Jadi selain pesennya bisa disini Bisa diangkatin bisa disettingin ya Enak banget ya Bayar gak nih setting begini nih Bayar gak Oh gratis Oh gratis mah di paling atas kan tadi TK Iya iya Sering lah Gila enak banget nih temen-temen Kalo pesen disini ya Wah cakep nih Putih kita ya hari ini temanya putih Putih sih keren sih kak Karena kalo saya itu lebih suka putih Karena warna ikan akan lebih kontras nantinya Oh ngaruh juga ya Kayak gitu-gitu ya Iya kalo kita pake hitam Biasanya warnanya lebih pucat Nanti boleh sih kalo mau dicoba jadi hitam juga boleh Buat eksperimen sendiri Buat eksperimen ya Iya Soalnya emang si arwana super red ini Berarti dia tuh warnanya Banyak banget sesuai treatment ya Iya betul Bukan dari sononya Dia jadi warna bagus gak Gak juga ya Tergantung perawatan banget lah Selain genetik Iya sih Gila sih bener juga ya Kita geser kali Geser kemana nih kak Lo sambil Boleh boleh Ngerekam sambil geser kak Terserah sih Ini sih udah oke Udah oke Terserah maksudnya mau pentok sini Itu preferensi Ini dipentokin aja ke sini ya Oke yuk Masalahnya Kemarin itu mau kasih tutup yang Biasanya kita pake Oh iya iya Cuman stoknya lagi kosong Jadi kita sementara pake kaca Nanti kita kirim lagi yang Yang biasanya dipake makame yang kayak gimana tuh Biasanya kita pake kayak Besi gitu Sekelilingnya Atasnya jaring-jaring buka Gitu Jadi udaranya lebih Lebih sirkulasi Bagus Cuman disini udah kita kasih bolongan juga Jadi kalo mau ngasih makan juga bisa di sini Cuman kelemahannya ini Aduh Kelemahannya ini kak Ini agak berat Berat ya Nah kalo yang tadi itu Lebih enteng Lebih enteng Coba aja pegang nih Ini lumayan berat Iya sih Tapi gak masalah lah Yang ini mah Gak ada masalah Gak ada masalah Gak ada masalah Berarti ini tuh Pertama kali dilakuin tuh Apa dulu nih kak? Pertama kali dilakuin Kita nanti Dipasikan sponatinya dulu Oh iya Kalo udah pas nanti dilem Kalo udah dilem Baru diratain potong Ini tuh aquariumnya ukuran berapa sih? Aku agak lupa deh Ukurannya 120 x 50 x 60 Oh x 60 Bagus bagus Luas banget ya ini ya Bener ya Bisa nih Buat naro editor saya disini Hahaha Ini sampe nih Iya 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 Ini satu lagi Yang kalo misalnya ini ada sapu Tetap ada tepat Kita mungkin mungkin Ombat-obatan Oh iya bener-bener ya Equipment lain-lain bisa disitu ya Oh bener sih Ah bener sih keren Keren-keren Jadi ada sedikit kekurangan kali ini Somehow Kita bangun ininya Yang biasanya ada tatakannya Jadi nggak ada Kita mah ngaku aja anaknya kalo salah Masih dibelain loh Gila baik banget gak sih Hahaha Tapi next time Kalo misalnya Ada masalah Pasti diganti Terus ada satu lagi kita Kita lupa bawa Medianya Medianya Hahaha Nah hari ini kita bakal pake lampunya ini Kak Iqbaf RDC Special Lamp For Arowana Nah ini gak tau sih sebenernya bagus atau engga Cuma saya disuruh sama RDC buat ngasih ini Jadi kita Hahaha Hahaha Nanti Nanti Nggak nggak ini bagus ini bagus ini bagus ini Ini kelebihannya ada Lampunya ada UV nya yang sebenernanya udah soft tanning Jadi nanti ikannya dengan lampu di atas ini Apa Kemungkinan akan keluar warna di fisiknya Walaupun nggak di tanning dari depan seperti ini Gitu Jadi kita kan disini Tapi ini bisa diculup juga jadi begini Bisa buat tanning juga gitu Nah Selebihnya Warnanya kayak apa Terus Apa namanya Tampilnya kayak apa Bagus atau engga nanti di Channelnya Kak Iqbaf aja Iya kan Pokoknya kita pake ini Ini pokoknya paling bagus katanya Nah kita sekarang udah ada di ruangan Ini apa nih kayak Main cave Iya beneran Monten disini Hah? Tapi mohon maaf sebelumnya ikannya Lagi sedikit renovasi Ini kayak Belantakan begini Maaf maaf ya Nggak ini bagus bagus loh Nah coba dong Kak di Dikasih tau ini koleksinya apa aja terus Nih boleh 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 Jadi disini tuh Sebenernya ini tuh Awalnya ikan-ikan yang ada disini tuh Bakal ditaruh disini Kak Ditaruh disini Di hajar tuh sama ikan-ikan yang gak seberapa ini ya Oke Jadi Ditaruh disini Disini ada ikan pari Ada odofai Aku misalnya taruh black ghost disitu sih Tapi dia muyung gitu ya Diem doang Diem doang Dia emang kerjaannya kalo gak makan diem sih Kak Oke Ini ada cana marum disini Oh ini cananya bagus sih kuning ya Cana marum Tapi ini dia lagi Baru diganti air kayaknya Jadi lagi agak muyung gitu Tapi ini kalo bunganya mah bagus banget ya Bunganya Ini lumayan sih Kayak sabungnya bagus Cabung calon bunga Calon bunga gitu lah Sebenernya kalo kayak gini mahal gak sih Kak Ini Kalau cana gitu tuh Selenernya Ini kalo bisa ikat gini tuh Wuuuuh Gila 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 Emosi ya tuh marah marah Gila gila Dia tuh sebenernya kalo cana tuh gimana ya Harganya itu Standarnya mah gak terlalu mahal ya Kayak biasa aja Tapi kalo misalnya punya spesifikasi tertentu gitu loh Kak Hmm Kayak arwana juga mungkin ada Melambung-lambung tinggi lah ya harganya ya Ini kalo ditaruh disana mungkin seru tuh Tadi di tank arwana Iya kita taruh gitu Kita liat siapa yang lebih kuat Hehehe Nah disini juga ada nih Sejujurnya disana juga Cuman ini mah koman Sebenernya komannya santik tuh Oh Jadi dia punya morph-morph sendiri ini santik Kayak gitu lah Dia lagi santuri disana ya Jadi udah lama memang hobinya Hobi apa ini gini ya Aquatic, reptile Nyampur-nyampur Semua ya Semua hobi Semua hewan aku pengen punya gitu loh Oh pecinta hewan banget Dikit-dikit nambah Dikit-dikit nambah gitu Semoga nanti kita doain Kedepannya punya mini zoo nih disini Mantap sih Sebenernya disini lucu juga nih disini ada tuh Iya Ini boleh di shoot kan Ini baru sih gak apa-apa Boleh ya Ini tuh ada burung hantu tuh Itu tipe Alba Ini kalau Yang di Apa kayak di Harry Potter itu bukan ya Iya Tapi kalau Harry Potter itu Kalau gak salah itu Snow Owl ya Kalau ini tuh dia tipe Alba Jadi serak Jawa Nah ini sebenernya tuh baru banget aku punya Dan baru di upload hari ini banget Waduh Ditonton ya temen-temen ya Iya Di Youtubenya Kak Iqbal Iya tuh Kalau ditaruh di luar Kayak Mau terbang gitu Kak Oh di luar ini ada lagi ternyata Ada lagi Mau liat luar Mau 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 Ini ada cara pulang disini nih Tapi cananya bisa semuanya galak ya disini ya Gak terlalu sih Tapi ini lumayan lah Yang ini lah Lumayan lah Sama ini deh Beginian Ada golfer juga sebenernya gak disini kan Wah Teman-teman matiin lampunya Tapi temen-teman bisa liat nih Sudah ada golfer katkis Jujurnya tidak terlalu menarik sih Sebenernya golfer katkis gak Apakah kita harus membuat seperti ini temen-temen Bikin tuh kayak Ini kayak Apa Tuh Cana Apa ya cana encounter Semuanya cana gitu Iya Bikin juga lah Apakah kita harus buat seperti ini Tuh Tuh Ternyata kan tuh kuas capnya Kak Namanya cana Kuas cap tuh ya Diancurin sama dia Bener-bener Tapi keren sih Keren Jujur keren Jujur keren Jadi pengen punya satu deh Bungkus lah satu lah Jujur lah Mau 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 Ini cuma agak gelap ya Sorry ya guys ya Wah kalo ini reptil ya kayaknya Ini reptil nih Kalo ini Ada tegu nih disini nih Oh tegu Ada tegu Ini kalo yang punya King of the jungle itu bukan? Iya mirip-mirip Ini mirip ya Iya Pernah kan waktu itu juga kak Audrey kesini kan Oh Ini juga kesini nih Ini sul kata Sul kata tuh aduh biasa kali ya sul kata ya Sul kata Aku tuh pengen punya Aldabra juga Kayak kamai nih Hah? Masih ini Hah? Kita gak ada Kita belum ada Nih 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 Ini juga nih ada nih Nih Savano Monitor Ini salah satu Hewan yang Awal-awal aku punya juga di Youtube ini Oh Salah satu yang Dipian orang tau channel aku Salah satunya dia Kalian lebih terkenal dia dibanding aku kak Hah? Iya Tapi sebenernya Mau nanya sih Gimana gimana kak? Ini tuh Hewannya bisa gigit gak sih? Bisa kalo dia mau mah sebenernya Cuman karena dia udah bonding sama kita Skor reptile itu gampang bondingnya Kalo menurut aku ya Dibandingkan Mamalia kak Soalnya pengalaman ya Mamalia kayak sugar rider kayak gitu Harus kita pegang tiap hari Dia baru bisa bonding Oh Seminggu kita gak pegang Kadang dia gigit lagi Kalo reptile kayak gini Kita kasih makan sama kita aja Dia jadi baik Oh gitu Jadi gak mau gigit kita Gimana? Cuma sekedar dikasih makan doang Tapi emang keliatannya secara tubuh Kayak galak gitu kan Oh iya makanya takut sih Kadang-kadang Enggak kak gak akan gigit gak Tuh Kalo sama orang tuh dia udah tau Iya Jadi sebenernya kayak ngeliat-liat gitu Kayak gak kenal kayaknya Gak kenal sih kayaknya Gak kenal sih kayaknya Gak kenal sih Cuman kayak gitu Tidak terlalu gimana-gimana lah Saya bilang kayaknya Emang kesannya reptile itu gak rap Apa gimana padahal Oh iya keren 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 Jadi baru juga belum terawangan nih Sebenernya dia harusnya arboreal Dikasih kayak kayu-kayu Tapi aku belum siapin kayunya Jujur ini tempatnya rapi banget sih Kalo dibuat Dibilang Kayak beranakan Kalau ke rumah aku sih lebih Hehehe Ini lumayan beratnya Ini sebenernya juga ada kurang-kurang juga nih kan Wah Bahaya nih Aduh Ini kayaknya serem nih Aduh Aku bilang Kak Enggak Terimakasih Oh Kayaknya itu ya Dia emang gak galak sih Goban Kelingging masukin Masukin kelingging Masukin kelingging Goban Gimana bisa panjang gak Oh iya jangan deh Kalau gitu Palingnya bisa panjang nih Serius Asli nih aku Terus boleh Hehehe Iya Udah jangan nyangat kak Kasian Kasian Ya biarkan dia beristirahat Nah Itu salah satu juga tuh Iya Ini Betty Dragon dari kakak tau gak sih Betty Dragon pasti tau gak sih Tau sih Tapi Katanya sekarang ada yang Varian apa gitu ya Jadi mahal banget gitu Iya bener Dia warnanya putih Kalau ini mah aku yang leather bag Leather bag gitu sih Yang biasa-biasa sih Ini bisa beranak? Bisa Bisa kayak Berkeluar kayak gitu Sebenernya kemarin sempet kawin berkeluar Cuman Inkubator akunya rusak Oh iya Sayang deh Iya Wah ini keren banget sih Jadi semua hobi jadi satu Banyak banget Wuhh keren-keren tempatnya Sebenernya tuh aku tuh ada kolom berenang Yang aku jadiin Jadi paling ikan gak di atas Wah kacau Kacau Ini dia nih Cuman gak bergerak gelap ya Wah Ini kolom berenang Apakah ini harus kita racuni menjadi Tempat pembesaran arwana guys Sebenernya bisa aja kacau orang Oh iya bisa dong Oh iya bisa ya Bisa dong Dan sangat cepat besar disini Oh gitu Ini awalnya kan tempat biasa lah Tempat berenang bocil-bocil Tapi kan Bojo sudah beranjak dewasa nih Iya Sekarang bingung bahwa diapain Ya udah kita taruh kurang-kurang Awalnya satu kak Kok mau nambah gitu kan Kurang-kurang lagi Kok mau nambah Ikan Kok mau nambah Terus aja masaknya Waduh 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 Tapi ini keren sih Ini keren sih Nah ini Ayo kita berusaha meracuni deh Jadi balance 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 Reptil Arwana Predator Semua kita racunin kesini Sama ini yang berisik dari tadi sebenernya kak Oh buruh hantu Buruh hantunya Tapi disitu ada arwana juga Ada Tapi ada arwana silver Iya Kayaknya Gak ikhlas deh taruh super disini Cuman kalo silver itu gak dihajar sama kura-kura nya gak dimakan ya Kayaknya kan Enggak kak Jadi kura-kura itu sebenernya dia emang predator juga ya Dia makan ikan Tapi dia tuh pasti kalah kalo mejar kan Oh Jadi kalo ikannya mati duluan baru dimakan Oh Kayak gitu kalo misalnya dimakan gara-gara itu mah Garang banget Garang ya Jadi sebenernya bisa ditaruh disini nih Sebenernya Ada ikan lele raksasa gede banget tapi dia gak mau keluar Iya Lagi ini Lagi Istirahat Istirahat Oke oke Kalo misalnya itu suka muncul siang-siang kak lele nya gede banget 1 meter lebih sih 1,4 meteran lah Oke 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 Kayak gitu Oke makasih banget nih udah diajak kesini nih kak Iya Semoga Tadi Arwana yang tadi update nya bagus ya Iya Siap lah kak Aku bener-bener kayak Bimbingan banget deh kak ya Jadi kita Oh pasti aku sering lontak kak Mike nih Betul betul Siap lah Jadi kita sama-sama belajar nih Siapa tau saya nanti keracunan Sisi sini Oh iya Kak Iqbal keracunan sisi Arwana Hahaha 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 Thank you banget loh kak udah berkunjung Sayang thank you banget Sayang thank you banget Siap siap Ya udah gitu aja kak Saya kayaknya mau lanjut lagi pulang ke Jakarta Karena udah jam 8 lah kita mulai Nah temen-temen Terima kasih udah nonton aktivitas kita dari pagi Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe baby Di Youtube aku, Iqbal Izda Dan yaudah mungkin sampai Jangan sampai nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Iqbal Izda